Oke, kita bertemu lagi di konten AI. Nah, kalau di episode sebelumnya, kita sudah ngebahas gimana caranya bikin gambar karikatur pakai AI. Untuk episode kali ini, kita akan coba sesuatu yang sedikit berbeda, yaitu kita akan bikin logo gaming menggunakan AI. Nah, sebagai catatan di awal, kita sepakatin dulu, jadi untuk logo yang disilkan oleh AI ini, hanya kita pakai sebagai penggunaan pribadi aja, jadi jangan sampai nanti kalian perjual belikan. Oke, sama seperti sebelumnya, untuk bikin logonya, kita akan menggunakan Bing, dan cara ini nanti bisa teman-teman lakukan di PC, bisa juga di HP. Nah, kalau di PC, itu nanti kalian bisa gunakan browser Microsoft Edge, itu bawah Windows sudah ada, dan kalau sudah tinggal kunjungi aja bing.com. Nah, kalau di HP, kita nanti bisa gunakan aplikasi Bing, aplikasinya bisa kalian download di Play Store ataupun di App Store. Oke, di sini untuk aplikasi Bing sudah saya download, kalau sudah tinggal kita buka. Nah, habis itu, kita masuk ke bagian coveload. Nah, kalau sudah, di sini pastikan teman-teman sudah login pakai akun Bing atau akun Microsoft kalian. Kalau belum, silakan klik tombol sign in untuk login ke akun kita. Nah, di sini tinggal kita login aja pakai akun Microsoft atau pakai akun Bing. Kalau misalkan belum punya, teman-teman tinggal bikin aja, caranya tinggal klik aja tombol create one yang di bagian bawah. Nah, cara bikin akunnya gampang banget, nanti kalian tinggal masukin aja seperti email, password, dan lain sebagainya. Oke, kalau misalkan sudah login, langsung aja di sini saya akan tunjukin gimana sih cara bikin logo gamingnya. Nah, pertama-tama sih pastikan di sini kalian aktifin dulu ya, mode chat GPT4, biar nanti Bingnya bisa generate gambar gitu. Kalau sudah, sekarang untuk perintah atau from-nya, kita tinggal masukin aja di bagian bawah. Nah, untuk from bikin logo gaming ini simple banget, kita bisa masukin perintahnya seperti ini. Ya, logo gaming dengan maskot bekantan bertuliskan bank gaming. Nah, jadi nanti untuk maskotnya itu bisa kalian ganti, misalkan kalian ganti jadi burung, harimau, orang, robot, dan lain sebagainya. Dan juga untuk tulisannya juga nanti kalian sesuaikan aja. Oke, kalau sudah tinggal kita kirim. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, ya di sini dia sudah bikinin logo gaming sesuai yang kita inginkan tadi, yaitu sebuah logo gaming dengan maskot bekantan bertuliskan bank gaming. Nah, tapi kan di sini untuk hasilnya dia memang masih random ya bentuknya. Nah, untuk bentuknya ini masih kita bisa sesuaikan lagi, sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita pengen ganti bajunya, pengen ganti backgroundnya, dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Ini kita bisa copy dulu perintah yang sebelumnya, terus kita paste aja. Habis itu di sini kita kasih pemisah dengan tanda titik, terus kita sambung aja dengan perintah lanjutannya. Nah, misalkan di sini saya pengennya nanti untuk maskotnya, dia pakai hoodie warna biru, terus dia juga pakai kacamata, habis itu dia memegang stick PS, dan juga pakai headphone. Ini nanti kalian mudip aja ya, sesuai keinginan kalian kalau sudah tinggal kita kirim. Nah, untuk hasil logonya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat, jadi logonya sudah sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Jadi si maskotnya, dia pakai hoodie warna biru, terus dia pakai kacamata, memegang stick PS, dan juga pakai headphone. Oke, selanjutnya ini masih kita bisa modip lagi nih. Misalkan kita pengen ganti di bagian background atau badge yang di belakang, karena di sini kan dia masih random ya, ada yang bentuk api, bentuk bulu, dan lain sebagainya. Oke, jadi caranya sama seperti tadi, ini kita copy dulu from sebelumnya, terus kita paste, dan tinggal kita lanjutin aja perintah selanjutnya, yaitu logo ini menggunakan badge berbentuk pohon dan juga daun. Nah, karena saya pengennya nanti untuk belakangnya itu bentuknya daun dan juga pohon, biar sesuai aja dengan tema logonya ya, yaitu temanya bekantan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, jadi untuk tema logonya sudah sesuai dengan yang saya harapkan, yaitu temanya tema alam, seperti itu. Nah, habis ini untuk chrome tadi itu masih bisa kalian modip lagi, misalkan kalian tambahkan aksesoris lain, kalian pengen ganti apa gitu, sesuaikan aja. Nah, kurang habis sih seperti itu lah ya, gimana caranya bikin logo gaming pakai AI ini. Oke, sekali lagi saya harap sih untuk logonya ini, itu teman-teman pakai hanya sebatas untuk penggunaan pribadi aja ya, jadi jangan sampai nanti kalian perjual belikan untuk kasih logonya. So, thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton, kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax